PEMBICARA 1 Yang bahkan mencapai 3 juta rupiah merupakan hal yang perlu diwaspadai Pasalnya, jika seorang karyawan dengan gaji UMR Tentu akan habis untuk bayar bunda tilang yang sampai 3 juta rupiah Sebut saja UMR Jakarta yang sebesar 4.641.854 rupiah Apabila dipotong bayar cici motor, bayar kontrakan, dan bayar bunda tilang 3 juta rupiah Tentu akan habis begitu saja Di antara razia yang ditargetkan pihak kepolisian Yang pertama, tidak menggunakan helm SRI Dapat dikenai pasal 291 UULLAJ Dengan sanksi denda maksimal 250 ribu rupiah Kedua, kendaraan memakai rotator tidak sesuai peruntukan Khususnya pelat hitam Dijerat pasal 287 ayat 4 UULLAJ Dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan Atau denda maksimal 250 ribu rupiah Ketiga, menggunakan hape saat berkendara dijerat pasal 283 UULLAJ Dengan sanksi denda maksimal 750 ribu rupiah Selain itu, tidak memakai sabuk pengaman Bakal dijerat pasal 289 UULLAJ Dengan ancaman denda maksimal 250 ribu rupiah Selanjutnya, berboncingan motor lebih dari 1 orang Dikenai pasal 292 UULLAJ Dengan ancaman denda maksimal 250 ribu rupiah Aksi balap liar akan dijerat pasal 297 Jumto pasal 115 UULLAJ Dengan sanksi kurungan paling lama 1 bulan Atau denda maksimal 3 juta rupiah Kenamput bising atau tidak sesuai standar Bakal dijerat pasal 285 ayat 1 Jumto pasal 106 ayat 3 UULLAJ Dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 bulan Atau denda maksimal 250 ribu rupiah Yang terakhir, melawan arus bakal dikenai pasal 287 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan di jalan Dengan ancaman sanksi denda maksimal 500 ribu rupiah